Sempat tertunda sepekan pembelajaran tetap muka 100% Kota Balang akhirnya diberlakukan. Pemerintah Kota Balang sudah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana menunjang termasuk percepatan vaksinasi masal. Mengawali pemberlakuan kebijakan PTM 100%, Wali Kota Balang, Sutihaji, meninjau kesiapan pelaksanaannya di SMP Negeri 8 Kota Balang. Di sini seluruh siswa sudah mengikuti pembelajaran di kelas sejak pukul 7 hingga 11 siang. Program PTM 100% tersebenarnya sudah dicetwalkan pada 7 Maret kemarin. Namun dikarenakan kasus aktif Kota Balang masih dirasa tinggi, pemerintah Kota Balang menundanya selama sepekan. Wali Kota Sutihaji menyebutkan meski sudah berlaku 100%, pemerintah kota memastikan sarana dan prasarana di selipin protokol kesehatan sudah diterapkan. Demi memperkuat ketahanan tubuh siswa dan para tenaga pengajar melawan COVID-19, pemerintah Kota Balang bakal mempercepat tahapan vaksinasi 1 dan 2 serta booster. Kenapa ini sudah dilakukan? Karena sudah kita lakukan, ketika kita lakukan PDM itu bukan karena leveling ya, level berapapun, tapi ini berdasarkan SKP 3 Menteri. Ya, jadi kita lakukan demikian. Terima kasih.